Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Johar Di Bandar Aceh Di ujung sana ya, di Bandar Aceh Dok, saya punya basir Mungkin berada 2, 3 atau 4 Keluhannya itu kalau BAB keluar benjolan dan bisa masuk sendiri ya Kalau bisa masuk sendiri itu derajat 2 ya, Johar ya Dan saya berencana untuk dilakukan radiofrekuensi Ini bagaimana dok ya Saya akan menjawab pertanyaan dari Johar di Bandar Aceh Dok, saya punya basir dalam ya Deraja 2 atau 3, 4 Kalau BAB keluar benjolan dan bisa masuk sendiri Kalau bisa masuk sendiri tadi saya jelaskan Itu adalah derajat 2 ya Terus saya direncanakan untuk dilakukan radiofrekuensi Bagaimana ya dok, saya akan menjawab begini Untuk Johar ya, mengenai radiofrekuensi Saya berbicara mengenai yang namanya Evident Based Medicine Atau Apa ya Tindakan-tindakan yang berdasarkan bukti penelitian Ya Didasarkan dari apa? Guideline Atau garis-garis perdoman Ya Garis perdoman yang kita anut Karena di Indonesia belum ada garis perdoman Penanganan basir yang secara nasional Dibuat dan disepakati bersama bahwa ini loh, ini loh, ini loh Yang harus dilakukan Untuk derajat ini, ini Untuk derajat ini, ini Untuk derajat ini, ini Itu belum ada Untuk secara nasional di Indonesia Oleh sebab itu Saya mengadopsi Garis perdoman dari Amerika dan Eropa Ya, kalau dari Amerika itu dari American Society of Cologne and Rectal Regents Ya, kalau dari Eropa adalah European Society of Coloprotologist Ya Di dalam Guideline ini Atau garis perdoman ini Tidak menyebut Radiofrekuensi Ya Menjadi Salah satu modalitas Atau salah satu cara penanganan basir Mengapa? Karena Tadi itu Kita berpatokan pada Evident Atau bukti penelitian Ya Yang baik Jelas ya Untuk derajat 1, 2, 3 Sudah terbukti Bahwa Cara mengikat basir Itu yang paling efektif Most effective option Ya Jadi kalau Johar Derajat 2 Tadi Keluannya Mau dilakukan radiofrekuensi Tidak efektif Menurut saya Ya Bukan Menurut saya pribadi Ya Tapi menurut saya Berdasarkan guideline Ya Berdasarkan garis perdoman Dari Amerika dan Eropa Di Amerika dan Eropa Tidak dilakukan Untuk derajat 1, 2, 3 Radiofrekuensi itu Tidak dilakukan Sama sekali Hanya Sklerotherapy Infrared Coagulation Dan Rubber Band Ligation Dari ketiganya itu Yang paling efektif Mana Adalah Rubber Band Ligation Nah Rubber Band Ligation Kalau di Indonesia Ada alat disposable Yang namanya Pila Ya Yang saya buat Yang ada izin edarnya Izin produksi Ya Supaya bisa dipakai Untuk mengikat Karena itulah Yang most effective option Untuk derajat 1, 2, 3 Maksudnya Tindakan Yang ringan Yang paling efektif Untuk derajat 1, 2, 3 Dibanding dengan Infrared Coagulation Ataupun Sklerotherapy Atau menyuntik Sedangkan radiofrekuensi Tidak Dimuat Atau tidak dipakai Di dalam Guideline Ya Mengapa Ya karena Tidak ada Evident base Yang cukup Ya Efektif Untuk Penanganan basir Memang menjadi alternatif Ada disebut Ada jurnalnya Tetapi Untuk dijadikan Garis perdoman Ya tidak masuk Ya radiofrekuensi Tidak masuk Jadi Johar Dari Bandar Aceh Kalau dilakukan Radiofrekuensi Lebih baik Dilakukan Pengikatan aja Atau dipila Kalau derajat 2 Itu saran saya Berdasarkan Guideline Ya Berdasarkan Garis perdoman Dimana Di Amerika Dan di Eropa Yang kita adopsi Ya Karena ini Sudah melalui Banyak proses Penelitian Dan dilakukan Meta-analisis Kemudian disimpulkan Ya di review Ya penelitian Penelitian yang baik Ini Yang paling efektif Untuk derajat 1, 2, 3 Yaitu diikat Dan di Indonesia Alatnya Namanya Pila Ya Lebih baik Dipila saja Daripada Dilakukan Radiofrekuensi Jelas ya Johar Dari Bandar Aceh Saya mengingatkan Teman-teman Silahkan bertanya Kepada saya Saya akan jawab Pertanyaan Teman-teman Dan saya akan Upload Di channel Youtube Saya Channel Youtube Tanya Dokter Baran Terima kasih Terima kasih Terima kasih.